John F. Kennedy, JFK, adalah Presiden Amerika Serikat ke-35. Ia menjabat mulai tahun 1961 hingga 1963. Masa jabatannya singkat lantaran ia tewas akibat ditembak pada November 1963. Bersama-sama mari kita menjelajahi bintang-bintang, menaklukkan gurun, membasmi penyakit, memanfaatkan kedalaman laut, dan mendorong seni dan perdagangan. Jika bukan kita, siapa? Jika tidak sekarang, kapan? Jangan tanya apa yang negara Anda bisa lakukan untuk Anda, tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk negara. Perdamaian adalah sebuah proses, sebuah cara untuk memecahkan masalah. Kami memilih untuk pergi ke bulan dalam dekade ini dan melakukan hal-hal lain, bukan karena itu mudah, tetapi karena itu sulit. Mereka yang membuat revolusi damai menjadi tidak mungkin, akan membuat revolusi kekerasan menjadi tak terelakkan. Maafkan musuhmu, tapi jangan pernah lupakan nama mereka. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah. Janganlah kita berusaha memperbaiki kesalahan masa lalu. Kita harus menemukan waktu untuk berhenti dan berterima kasih kepada orang-orang yang membuat perbedaan dalam hidup kita. Kita di sini bukan untuk mengutuk kegelapan, tetapi untuk menyalakan lilin yang dapat membimbing kita melewati kegelapan menuju masa depan yang aman dan pasti. Karena dunia sedang berubah. Era lama berakhir. Cara-cara lama tidak akan berhasil. Hak setiap orang berkurang ketika hak satu orang terancam. Kepemimpinan dan pembelajaran sangat diperlukan satu sama lain. Kebugaran fisik bukan hanya salah satu kunci terpenting untuk tubuh yang sehat, tetapi juga merupakan dasar dari aktivitas intelektual yang dinamis dan kreatif. Seseorang mungkin mati, bangsa-bangsa dapat bangkit dan jatuh, tetapi sebuah ide tetap hidup. Ide memiliki daya tahan tanpa kematian. Krisis besar menghasilkan orang-orang hebat dan perbuatan-perbuatan besar dari keberanian. Satu orang dapat membuat perbedaan dan setiap orang harus mencoba. Jika bangsa ini ingin menjadi bijaksana sekaligus kuat, jika kita ingin mencapai takdir kita maka kita membutuhkan lebih banyak ide baru untuk lebih banyak orang bijak membaca lebih banyak buku bagus di lebih banyak perpustakaan umum. Kita harus mengetahui semua fakta, mendengar semua alternatif, dan mendengarkan semua kritik. Jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah. Berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat. Jangan pernah kita bernegosiasi karena takut. Tapi, marilah kita tidak pernah takut untuk bernegosiasi. Mari kita menerima tanggung jawab kita sendiri untuk masa depan. Betapapun tidak dramatisnya pengejaran perdamaian, pengejaran itu harus terus berlanjut. Perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya melihat ke masa lalu atau masa kini, pasti akan kehilangan masa depan. Akal dan semangat manusia seringkali memecahkan masalah yang tampaknya tak terpecahkan, dan kita yakin mereka bisa melakukannya lagi. Mereka yang berani gagal secara menyedihkan dapat mencapai banyak hal. Mereka yang menghalangi revolusi damai berarti membuka peluang pecahnya revolusi dengan kekerasan. Kita membutuhkan orang yang bisa memimpikan hal-hal yang tidak pernah ada. Umat manusia harus menghentikan peperangan sebelum peperangan menghapuskan umat manusia. Ada risiko dan biaya untuk suatu program aksi. Namun, mereka jauh lebih sedikit daripada risiko jangka panjang dan biaya untuk tidak melakukan tindakan sama sekali. Terima kasih telah menonton!